Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys dengan Trilaxono kali ini tidak ada yang spesial tapi kita mau berbagi tentang menu sarapan pagi hari kali ini saya mau makan bubur ayam bubur ayam Jakarta isinya tuh ada cakwe ada bubur, ada ayam ada irisan daun-daun bawang seletri terus sama kacang di dalam nah yang sering jadi perdebatan yang sangat sengit adalah gimana sih cara makan bubur ayam yang paling enak diaduk atau enggak diaduk ya kalau saya sih gendarung ya diaduk lah kenapa ya diaduk supaya bumbunya itu menyatu kalau versi saya loh ya supaya asin-asinnya manis-manis kecapnya itu menyatu karena menyatu itu lebih indah bubur ayam khas Jakarta salah satu menu sarapan pagi hari di area Jakarta atau di umumnya di Jawa Barat juga sih selain nasi kuning nasi uduk montong sayur ini termasuk salah satu menu sarapan yang mudah dicari di Jakarta kalau di tempat kalian gimana guys kita coba dulu ya udah dicampur enak menu nih ini kalau di Jakarta nih yang saya beli tanpa tambahan sate atau apa-apa harganya 9 ribu kita baca doa dulu ya sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumabariklanafim marazak tanawa kina ada banar enak ya favorit salah satu favorit menu favoritnya bubur ayam kalau yang ini saya belinya yang mangkal mangkal kerobakan tapi mangkal tapi kalau yang misalnya kerobakan tapi didorong keliling rumah itu masih bisa nemuin belinya bisa sesuai rikes misalkan 3 ribu 5 ribu tapi dengan rasa ya juga enak juga sih enak ini salah satu pilihan menu sarapan sarapan berat ini jadi cukup bertenaga lah untuk habisinnya karena memang berat karena memang berat oke sekian dulu menu sarapan pagi bubur ayam trik laksono saya suka makan bubur ayam diaduk kalau kalian gimana tetap diaduk ya guys tetapi enak loh oke jangan lupa untuk like dan subscribe channel youtube trik laksono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati